Kemudian dilanjutkan hadisnya Ya ibadi kullukum arin Hei hambaku, kalian semua sesungguhnya telanjang illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian Fas taksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku beri kamu pakaian Afan, Bapak Ibu, kita lahir pakai apa? Kita lahir pakai apa? Telanjang Nanti kita dibangkitkan, diomil masyarakat, dikumpulkan pakai apa? Telanjang lagi Itulah kita, bayi itu telanjang Kamu itu telanjang, kecuali yang Allah kasih pakaian Minta sama Allah pakaian, nanti dikasih Allah sudah kasih belum pakaian Untuk apa pakaian gunanya? Untuk aurat, untuk keindahan Boleh gak untuk keindahan pakaian? Mana yang lebih utama? Nutup auratnya atau keindahannya? Jadi boleh untuk keindahan? Dua-duanya Mana yang lebih utama? Yang nutup atau yang indah? Surat 7 ayat 26 Surat Al-A'raf Ayat 26 Ya Bani Adam Hai anak cucu Adam Anak cucu Adam itu siapa Bu? Manusia itu berarti siapa? Kod sungguh Anzalna alaikum libasan Kami telah berikan kepadamu Kami telah turunkan untukmu pakaian Yuwarisau'atikum warisyan Pakaianmu itu sesungguhnya tujuan utamanya adalah Untuk menutupi auratmu Dan untuk Perhiasan keindahan Boleh ibu pakai pakaian untuk indah perhiasan? Tapi tujuan utamanya apa? Nutup aurat dulu atau indah dulu? Silahkan nanti ibu pulang ngaca Silahkan jawab sendiri Ngaca sendiri Hai Bani Adam Maksudnya aku Kamu pakai pakaiannya untuk apa? Apakah tujuannya nutup aurat atau untuk indah? Silahkan ngaca sendiri Nanya sendiri Jawab sendiri Kalau kita pakaiannya adalah lebih utama nutup aurat Itulah pakaian takwa Tapi kalau nutup pakaian masih untuk keindahan Masalah nutup auratnya yang penting gue pakai pakaian Silahkan pertanggung jawabkan dihadapan Allah Maaf Kebanyakan para ahwat gimana? Keindahan atau nutup aurat? Yang hadiri majlis ini untuk keindahan atau nutup aurat? Alhamdulillah jawabannya tepat sesuai ayat Tapi nanti yang nilai betulkah sesuai nutup aurat atau tidak Pertanggung jawaban dihadapan Allah Hati yang akan ditanya Tapi tentu penampilan pun Allah tahu Siapa yang sesungguhnya untuk nutup aurat Siapa yang sesungguhnya perhiasan Allah tidak pernah akan melepaskan Pertanggung jawaban itu dari kita semuanya Maka di ujung ayatnya Allah katakan apa? Walibasut takwa dhalika khair Pakaian takwa itu yang lebih baik Dhalika min ayatillahi la'allahum yadzakharun Itu adalah sebagian dari tanda-tanda Ayat-ayat Allah Keagungan Allah Kebesaran Allah Supaya apa? La'allahum yadzakharun Mereka memikirkan Maka Allah perintahkan Ya ibadikullukum Hei hamba-hambaku Kalian semua arin Telanjang Illa kecuali mankasautuhu Yang aku berikan pakaian Fa'aksuni aksukum Mintalah kamu pakaian kepadaku Nanti aku yang akan memberikan pakaian Kalau Allah sudah berikan pakaian adalah Harusnya gunakan sesuai dengan ketetapan Allah Jika kita gunakan sesuai ketetapan Allah Insya Allah kita akan jadi orang yang bahagia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.